Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Bagaimana kabar anak-anak hari ini Semoga selalu sehat dan tetap semangat Pada siang hari ini Kita akan membahas tentang materi ujian tengah semester Yang sudah kita kerjakan minggu lalu Tapi sebelumnya Mari kita berdoa terlebih dahulu Siap Wahid isnain salasa A'udzubillahimina syaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Radidubillahirrabba Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiya warasula Rabbi zidani ilma Warazukani fahmat Amin ya rabbal alamin Oke nak Alhamdulillah Mari langsung saja Jangan lupa Kalau kita akan mulai mengerjakan Kita berdoa terlebih dahulu Kemudian yang pertama kita kerjakan adalah Jangan lupa mengisi nama Kemudian nomor absen dan kelasnya apa Selanjutnya baru mengerjakan Nah yang pertama tidak kalah penting adalah Perintahnya kita pahami Yang di poin A Tulislah tanda silang pada jawaban yang kamu anggap benar Pada huruf A B C di bawah ini Nah Jadi anak-anak menyilang Tapi ini mister mengisinya pakai Bolt ya Pakai Bolt atau mister Block dengan warna Karena kalau disilang nanti sulit ini ya Kalau anak-anak pakai pensil pakai pulpen kan mudah Oke anak-anak langsung saja ya anak Oke sudah siap Alhamdulillah sudah siap Nomor satu Al-ikhlas adalah surat yang keberapa di dalam Al-Quran Atau ke titik-titik di dalam Al-Quran Oke betul ke seratus Berapa? Seratus dua bel Seratus dua belas Nah kita warnai Nah Nomor dua Kulhuallahu titik-titik lanjutkan ayat Di samping Kulhuallahu Ah Ahad ya betul Kulhuallahu ahad Kemudian Nomor tiga Surat Al-Ikhlas menerangkan tentang apa? A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Kulhuallahu ahad Katakanlah Hai Muhammad Dialah Allah yang Maha Esa Tentang apa? Iya Tentang keesahan Allah Subhanahu wa ta'ala Nah Kemudian anak-anak Yang keempat Al-Malik adalah asmaul husna Yang artinya Allah Maha Al-Malik Ayo masih ingat Materi minggu lalu Minggu-minggu lalu Al-Malik Iya Allah Maha Merajai Merajai Nah sip Kemudian nomor lima Yang paling merajai di dunia ini adalah Titik-titik Allah Presiden atau Raja Fir'a Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala Pinter Nah Waduh Besar bloknya Nomor enam Nabi Idris Memimpin umat Yang masih keturunannya Siapa? Nabi Idris Nabi Idris Kabil atau kanan Kabil Nomor tujuh Allah memberikan mujizat Kepada Nabi Idris Berupa apa? Nabi Idris Membuat kapal besar Bukan Dapat membelah lautan Bukan Kepandian Di segala bidang Oke Nomor delapan Gerakan sholat di samping adalah Ini gerakan apa? Pinter Gerakan Ruku Nomor sembilan Rukun Islam Yang pertama apa? Adalah apa? Sholat Ya kak Syahadat Apa nak? Syahadat Pinter Ini Rukun Islam Yang pertama Yang kedua Soh Sholat Oke Nomor sepuluh Nabi Idris Diberi gelar Asadul Usud Artinya adalah Singa Hmm Nah poin B Jawadlah pertanyaan Di bawah ini Dengan benar Namailah Gerakan Atau gambar gerakan Sholat di bawah ini Nah Ini apa ini namanya? Ayo Siapa tahu? Oke betul Ini namanya Ruko Hmm Namanya Rukun Ruko Kalau ini Ini namanya Takbiratul Ikhram Takbiratul Ikhram Atau bisa juga Anak-anak Kalau yang menyebut Iktidal juga boleh Iktidal Atau Bangun dari Bangun dari Ruko Ya Kemudian Sahadat artinya Ayo apa Sahadat artinya Kemarin di worksheet Sudah ada Persaksian Hmm Sahadat artinya Persaksi Persaksian Lanjutkan Dua kalimat Sahadat Di bawah ini Asyadu Allah Ilaha Ilallah Asyadu Anna Muhammad Rasulullah Oke Nomor 4 Sebutkan Dua saja Mujizat Nabi Idris Alaih Salam Ayo apa Nak Mujizatnya Yang pertama Apa Nabi Idris Apa Hebat Dalam Menunggang Kuda Ya Jadi Yang pertama Nabi Idris Itu Hebat Dalam Menunggang Kuda Ya Padahal Pada waktu itu Masih jarang Menemukan orang Yang bisa Menunggang Kuda Ya Jarang Ada kuda Jina Ya Itu Nomor Jawabannya Yang A Yang A Ya Yang A Nabi Idris Hebat Dalam Menunggang Yang Kuda Yang Kedua B Ya Pada Waktu itu Belum ada Orang yang bisa Baca Tulis Ya Nabi Idris Sudah bisa Membaca Tulis Ya Dapat Membaca Dan Menulis Hmm Dapat Membaca Dan menu Menulis Ya Kemudian Selanjutnya Yang Ketiga Yang Ketiga Dapat Menjahit Nah Pada Waktu itu Nabi Idris Sudah Dapat Menjahit Pakaian Menjahit Pakaian Mister Kok Ini Tiga Ya Tiga Anak Bisa Milih Kalau Anak 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 Nulis Nya Dua Boleh Sudah Bener Ya Ini Cuman Mister Kasih Tiga Aja Nanti Barangkali Ada Anak Yang Dapat Membaca Dan Menulis Sama Menjahit Pakaian Atau Ibat Dalam Nung Mudah Dapat Membaca Pakman Dan Menulis Nah Ini Dua Boleh Dua Sudah Bener Nah Kemudian Nomor Lima Adalah Syahadat Adalah Ibadah Yang Dimulai Dari Dimulai Dari Apa Takbiratul Ikhram Takbiratul Ikhram Dan Diakhiri Dengan Dengan Apa Dengan Salam Nah Oke Anak Itu Ya Ini Jadi Anak Anak Saya Rasa Untuk Mengejarkan Ini Insyaallah Mudah Demikian Dari Mr. Arif Ada Kurang Lebihnya Mohon Maaf Subhanallahumma Wabiam Dika Asyadu Allah Ila Anta Astagfiruka Wa Atubu Ilai Ada Kurang Lebihnya Mr. Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh